Halo semuanya berjumpa kembali di AWS channel pada video kali ini saya akan membahas mengenai kualitas rekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy Note 9 yang beresolusi 4k ya dengan fitur HDR aktif jadi Galaxy Note 9 ini adalah HP keluaran tahun 2018 ya kalau sekarang tahun 2003 berarti kurang lebih 6 tahun yang lalu ya sudah lama sekali namun ini kategori di atas flagship ya karena pada saat itu flagshipnya tuh S-series dan posisi seri Note ini ada di atas flagship jadi mungkin premium ya atau premium flagship dan ini adalah versi 6x128GB yang pada saat itu di tahun 2018 harganya 13 juta ya atau 14 juta jadi ada dua varian satunya 8x512 kalau tidak salah harganya 18 juta ya jadi ini adalah ponsel milik keponakan saya ya sekarang dia sudah ganti Samsung S21 FE karena kan ponsel Note 9 nya ini layarnya sudah retak ya terus ada garis ada tompel juga ini tombol on off nya juga lepas jadi saya plaster namun overall masih bisa digunakan dengan baik dalamnya normal hanya masalah layar saja terkadang juga jika dipakai kelamaan warnanya hijau oleh sebab itu karena tidak terpakai lagi maka saya ambil saja tidak ada salahnya hitung-hitung juga bisa untuk membuat konten oke kita kembali lagi pada fokus video ini yakni rekaman kualitas rekaman video beresolusi 4K ya jadi karena ini flagship harganya juga di atas 10 juta maka tentu saja kualitas rekamannya bisa dibilang kalau tidak kalah ya dengan HP HP keluaran sekarang harganya 5-4-5 jutaan kemungkinan begitu jadi seperti ini videonya kita klik video kita masuk di pengaturan disini resolusinya walaupun HP tahun 2018 ini bisa 4K 60fps ya oke lalu ada stabilisasi video disini dan HDR ada ya saya aktifkan ini fitur HDR nya oke jadi nanti setelah ini saya sematkan hasil rekaman video 4K HDR nya landscape dipegang dua tangan untuk mengambil gambar landscape kemudian saya pakai dua tangan posisi diboncengkan di atas motor sambil berjalan nanti saya rekam posisi itu bisa dilihat sendiri kualitas ketajaman dan stabilannya apakah HP premium flagship 6 tahun yang lalu masih bisa bersaing dengan HP keluaran sekarang di harga 5-6 jutaan terutama untuk kualitas rekaman videonya oke terima kasih sudah melihat hingga selesai dan semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati